Lanjut ke daftar produk penurunan harga. Kali ini dari produk Apple. Tapi sebelum kesana, dia mau tau dong siapa disini yang rela terbang ke negeri tetangga, terus buka just tip setiap Apple merilis iPhone terbaru, dan rela antri panjang untuk dapetin produknya. Gak tau kenapa ya, perusahaan smartphone yang didirikan oleh Steve Jobs dari sebuah garasi ini, hype-nya selalu tinggi setiap ada produk baru. Dan gak tau kenapa juga, harga perilisannya selalu bikin merinding para sobak miskin. Tapi kalau harganya udah turun, pasti turunnya terjun bebas sampai berjuta-juta. Nih, ini dia kasih tau deh produk-produknya. Yang pertama ada iPhone XR. Smartphone ini rilis pada bulan Desember 2018 yang dibanderol dengan harga 15,1 jutaan. Untuk varian RAM 3GB dan ROM 128GB pada saat perilisannya. Sekarang di Shopee bisa kamu dapetin dengan harga 11,7 jutaan. Lumayan kan tuh? Turunnya udah 3,4 juta. Lalu untuk keunggulannya, iPhone XR sudah dibekali chipset Apple A12 Bionic dengan teknologi prosesor 7nm yang bikin performa dan kecepatannya jadi super. Untuk spesifikasi ada di scene berikut ya. Berikutnya ada iPhone 8 Plus. iPhone seri 8 ini rilis di Indonesia pada akhir Desember 2017 lalu. Dan didistribusikan oleh Teletama Arta Mandiri yang tak lain adalah anak usaha dari era Jaya Group. Dibanderol dengan harga 14,4 jutaan untuk varian RAM 3GB dan ROM 64GB pada saat perilisannya di Indonesia. Ternyata angka tersebut lebih mahal 30% dari harga global loh price book money ya. Tapi jangan khawatir. Karena iPhone 8 Plus yang masih mempunyai 3D Touch itu sekarang di Shopee bisa kalian dapetin dengan harga 8,3 jutaan. Turun sampai 6 juta lebih tuh. Untuk spesifikasi ada di scene berikut. Selanjutnya ada iPhone 8. Saudara dari iPhone 8 Plus ini dikenalkan secara bersamaan pada akhir Desember 2017. Pada saat perilisannya di Indonesia, smartphone flagship Apple ini dibanderol dengan harga 12,5 jutaan untuk varian RAM 2GB dan ROM 64GB. Dan sekarang di akhir tahun 2019, harganya sudah turun sampai 5,6 jutaan karena di Shopee bisa kalian dapetin dengan harga 6,9 jutaan. Berbeda dari iPhone XR yang sudah menggunakan chipset Apple A12 Bionic, iPhone 8 ini menggunakan chipset Apple A11 Bionic. Untuk spesifikasi ada di scene berikut. Kemudian ada iPhone XS. Walaupun dirilis secara bersamaan dengan iPhone XR, ternyata smartphone ini paling menyita perhatian karena memberikan peningkatan yang lebih baik loh. Pada saat perilisannya Desember 2018, iPhone XS varian RAM 4GB dan ROM 256GB dibanderol dengan harga 23,5 jutaan. Dan setahun berselang, di Shopee bisa kalian dapetin dengan harga 15,4 jutaan. Turunnya sampai 8 juta lebih guys. Dan yang kerennya adalah iPhone XS ini memiliki layar yang lebih baik ketimbang iPhone XR. Karena sudah menggunakan layar OLED dan teknologi Super Retina HD Display loh. Untuk spesifikasinya ada di scene berikut. Dan terakhir yang sangat diperebutkan pada saat peluncurannya ada iPhone X. Pada November 2017, Singapura jadi negara Asia Tenggara satu-satunya yang duluan menjual iPhone X. Inilah yang ngebuat fanboy negara-negara tetangga seperti Kamboja, Filipina, Vietnam, bahkan Indonesia rela datang ke negeri Singa dan ngantri berhari-hari demi membeli iPhone X. Lalu sebulan kemudian, akhirnya iPhone X resmi rilis di Indonesia dengan bandrol 18 jutaan untuk varian RAM 3GB dan ROM 64GB. Dan sekarang di Shopee, ada yang harganya hanya 13,4 jutaan aja. Turun sampai 4 juta lebih. Untuk spesifikasinya ada di scene berikut. Kalau kalian mau lihat harga di Pricebook, kalian bisa cek link pembelian yang di kolom deskripsi ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Nidya pamit, jauh bela! Sampai jumpa!